hai hai kita lanjut lagi sama saya dan disini saya kedatangan suatu casing casing terbaru dari aerokool udah lama banget sih aku enggak pernah preview ini ya brandnya dari aerokool dan juga ini seri adalah geoflow tulisan dibawahnya mid tower casing yang ada di sini tipenya atik dan juga sangat besar serta banyak supportnya kita akan bahas aja nanti lebih detailnya dan disini menampakkan dari segi boxnya dan juga ini dari segi casingnya terlihat ini cukup besar dan juga pengujian yang seperti biasa lah untuk yang ada disini dari segi sirkulasi udaranya apakah satu banding satu atau tidak jika lukacanya dibuka maupun ditutup serta rezeki kelebihan dan juga kekurangan casing yang ada di sini dari aerokool geoflow dan sebelum itu sebelum saya cari kenapa saya spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya jangan lupa subscribe di pocokan bawah tuh ya tinggal di klik seperti itu lanjut yang pertama disini di bagian sini di luar ada spesifikasinya semua dan juga ada keunggulannya seperti contoh front panel 360 mm radiator serta yang lainnya jadi bagian belakang ada spesifikasinya juga untuk box yang ada di sini juga dan sebelum itu kita bacakan dulu dari segi spesifikasi di bagian belakang sini untuk casingnya geoflow yang pertama dari segi bahannya adalah menggunakan ABS dan juga SPCC di 0,6 mm terbilang ini tebal ya tapi contoh yang ada di sini suaranya ya ini tebal sih standarnya casing pada umumnya di 0,4 yang paling tipis tapi kalau yang ini di 0,6 terbilang sudah cukup bagus dan juga di sini model portnya support ATX, MATX maupun mini ITX jadi semua mubu bisa masuk di sini serta untuk harddisk nya maksimal 2 serta SSD maksimal 3 tapi untuk lebih jelasnya kita akan cek aja nanti pada saat saya membongkar casing ini dan juga yang lainnya dia menggunakan 7 PCA slot di bagian sampai sini bukan di baut semua ya cuma di congkel dari segi PCA nya dan juga GPU support sampai di 409 mm jadi yang triple fan maupun 4 fan juga bisa lah untuk GPU yang ada di sini kalau semisal 4 fan ya untuk yang itu serta CPU cooler up to 162 mm jadinya ini sangat aman sekali kelebaran dari sini ke sini 162 mm semua CPU cooler dia itu bisa masuk dan juga yang lainnya air cooling untuk fan nya di bagian depan support 3 yang 12 cm maupun yang 14 cm dia itu support apalagi yang di atas dia itu support 3x yang 12 cm dan juga 14 cm yang dua kali di bagian atas sini serta yang di bagian belakangnya cuma support satu kali aja dan juga tambah di bagian samping sini juga ada fan juga ada dua slot fan jadi ya pantas lah dia itu lebar dan juga yang lainnya yang ada di sini untuk radiator support sampai di 360 mm di bagian depan bisa di bagian atas juga bisa kalau di bagian samping support 240 mm di bagian samping sini karena memang ada slot dua fan aja di bagian belakang juga support satu fan aja untuk radiator dan juga kabel manajemennya di 24 mm 2,4 cm di bagian belakang sini kita akan jaga aja nanti kalau saya bandingkan dengan casing yang lainnya di atas 2 cm tersebut dia itu memang sudah lebar di bagian belakangnya untuk manajemen kabel supaya kabel ditutup ya kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasinya di bagian depan sini kurang lebih sama lah seperti yang ada di bagian belakang kuas dibalas dulu supaya tidak full dan disini untuk penampakannya oh ini keren sih di bagian samping tersebut jadi ada tempel gasnya dia itu tipenya geser ya karena ada bawah di bagian samping sini dan di bagian depan sini dia itu ada meshnya serta dia itu melakukan lekuk bukan datar lurus dia tetap lekukannya jadi supaya lebih bagus desainnya dan di bagian samping untuk mengambil udara juga bisa di bagian depan juga bisa dan kita ambil di bagian samping dulu untuk tempered glassnya kita ambil di sini dibuka aja untuk bautnya bagian atas dan juga di bagian bawah ya dan kita ambil ya seperti ini digeser dan juga agak berat sih untuk ini ya jadi full besi semua di bagian samping kiri dan juga di bagian samping kanan tapi dia itu bagus digeser jadi rekomen sih berbeda seperti yang dipakai baut tapi yang bagus yang tersebut digeser ataupun memakai jendela untuk tempered glass di bagian samping dan aku kasih bawah dulu supaya tidak rame dan disini untuk penampakannya dan dia itu dikasih free dash filter juga di bagian dalam sini ini free atau dikasih depan ya coba kita cek aja dulu dari segi penampakan yang ada di sini di bagian depan emang enggak ada dash filternya di bagian samping dia itu dash filternya di bagian atas juga ada di bagian bawah ada jadi emang ini bagus dikasih depan sih tapi kita akan coba baca nanti habis ini setelah saya membongkarnya di bagian dalam sini ada buku petunjuknya tapi kita baca dulu ya tas filter yang ada di sini dia itu dikasih di bagian mana dan emang enggak ada gambaran di sini sih untuk tas filternya tapi kita akan lihat kemungkinan di bagian depan ini sih untuk tas filter ini karena 360 mm dan di bagian sini untuk penampakan dari segi botol atau mode bot di pemasangannya dia itu enggak ada kayak karet-karet di bagian samping atas bawah sini ya supaya cakep tampilannya tapi enggak masalah juga di harga 900 ribuan untuk ini dan yang paling cakep dia itu ada dash filter di bagian samping sini jadi ini bagus dan di bagian samping sini ada power supply cover kelihatan lah power supply apa yang kalian pakai dan juga ada tulisan aerobol di bagian samping sini di bagian atasnya dia itu berlubang-lubang semua supaya ada juga power supply yang kalian pakai juga bagian dari atasnya dan di bagian sini untuk PCnya ada 7 dan tidak support untuk vertical GPU kecuali kalau mau ngasih vertical sendiri bisa sih kalau ada bracketnya dan di bagian depan sini kita akan membahasnya dia itu mesh dan kita buka dulu di bagian depan gimana penampakannya ya ya tinggal dibuka dan disini untuk free fan nya dia itu dikasih 4 free fan tersebut yaitu RGB atau RGB kita akan lihat aja nanti di habis ini setelah saya membongkar di bagian belakangnya karena kabel-kabel yang di bagian belakang semua dan disini untuk penampakannya dan juga disini ada mesh nya kalau saya kasih di bagian dalam sini sih ya muat sih ya masih muat lah tapi muatnya tersebut yaitu tidak semuanya dan juga tampilannya tersebut mungkin akan terganggu sedikit dari segi tampilan di bagian dalam sini dan kalau mesh nya tersebut kalau saya kasih di bagian dalam sini bisa ya kalau kasih di bagian dalam sini ya kalau di bagian depan tersebut dia itu akan menafak di bagian sini sedikit meskipun bisa ditutup tapi kalau saya lihat dia yang lebih bagus kalau dikasih di bagian dalamnya ya mungkin seperti ini nih sih untuk menafakannya di bagian dalam di atas ada dash filter nya seperti yang kalian lihat di bagian dalam sini dia itu dash filter nya ya seperti itu sih untuk penampakannya dan kita lanjut di bagian sampingnya dulu kita buka ya di bagian sini di bagian sampai sini dia itu flat dan juga ada dash filter di bagian sini bisa diambil bisa ditancapkan lagi untuk ini karena ada magnetnya jadi ini bagus ya berbeda seperti di brand rada umumnya dia itu itu jarang sekali ada dash filter di bagian samping tapi kalau yang ini dia itu ada jadi terbilang ini bagus dan juga di bagian belakang sini oh ya dia itu fan yang tersebut dia itu air cb ya di bagian depan tiga di bagian belakang satu jadi udah free 4 fan air cb dan juga yang uniknya dia itu ada controller nya juga di sini ya sakep sih dikasih free ini kalau di total sih harga tersebut bisa sampai 300.000 ya jadi ya kalau di kira-kira harga casingnya 900.000 kalau cuma casingnya doang di 600.000 kurang lebih seperti itu kalau di kira-kira kasarannya dan penampakannya di bagian belakang sini untuk manajemen kabelnya dia itu emang bener sih 2,4 cm di bagian sini ke sini jadi ini sangat lebar sekali dan juga sangat cakep kalau misalnya menggunakan power supply yang kabelnya besar-besar dia itu masih bisa masuk setelah di bagian belakang sini ada slot SSD ada dua di bagian belakang mobonya dan juga ada bracket hati di bagian sini jadi kalau SSD support dua hati support juga dua kurang lebihnya seperti itu sih untuk yang saya lihat di sini meskipun SSD juga pasti bisa dipasang juga oleh yang sata tiga karena dia itu kecil bisa dipasang kemana aja mungkin bisa lah lebih dari dua untuk slotnya dan di bagian belakang sini itu ada kabel-kabelnya semua dari segi kabel USB 3.0 front panel serta yang lainnya dan di sini untuk kabel-kabelnya semua belum support USB type C di bagian atas sini ya jadi itu kurangnya sih tapi itu masih opsional bisa suka bisa tidak tapi kebanyakan casing sekarang tersebut di harga dia 500 ribuan ke atas udah support USB type C tapi kalau ini masih nggak masalah lah yang mereka beli tersebut di harga berwarna hitam dan juga flat serta bonus kontrol di bagian belakang sini dan juga yang lainnya di sini untuk baut-bautnya jadi ada kabel disk dan juga ada karet-karetnya semua serta ada baut-bautnya jadi ini paket komplet dan kita cek di bagian atas sini ya di bagian font panelnya aku lupa ngasih tahu jadi ada tombol power dan juga ada tombol reset atau diganti LED jadi itu bebas selera kalian serta ada USB 2.0 ada satu ada audio jack serta USB 3.0 ada dua hmm cakep sih berbeda seperti pada umumnya kalau yang pada umumnya tersebut di harga USB 2.0 nya ada dua tapi kalau ini cuma ada satu dan juga 3.0 nya ada dua jadi terbalik seperti pada umumnya dan di bagian bawah sini di harga ada dash filter untuk power supply ini bagus ada kaki casingnya serta ada busanya untuk terhadap getaran dan juga aliran listrik jadi terbilang di bagian bawah tersebut dia itu udah komplit dari segi penampakan yang ada di sini kalau lebih seperti itu untuk penampakannya semua dan apakah ini bagus atau tidak kalau lihat sekalian sih ya baguslah meskipun ada kurangnya sedikit tapi itu masih opsional tapi kita akan melihat aja nanti dari segi reviewnya sekurasi udaranya apakah dia itu bagus atau tidak satu banding satu atau tidak dan juga kelebihan maupun kekurangan di casingnya ini itu aja dari saya gua sabar lama-lama lanjut ke reviewnya ayo lanjut ke pengujian suhunya kalau tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping untuk casingnya ini aerokull geoflow yang pertama tanpa kaca dulu untuk minimalnya mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 79 derajat dan kalau pakai kaca di bagian samping untuk minimal yang mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 79 derajat bisa dibilang ini sempurna satu banding satu jikalau tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping bisa dibilang ini best airflow lanjut ke kelebihannya yang pertama suhunya dingin dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya dia itu satu banding satu ya dari segi minimal dan juga maksimalnya bisa dibilang ini sempurna lalu yang kedua support cpu cooler sampai di 162 mm jadi semua cpu cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk di sini dan juga radiator up to sampai di 360 mm jadi triple fan dia juga aman lah untuk yang ada di sini seperti yang saya pakai di bagian atas dan juga GPU up to sampai di 409 mm ini pun pakai triple fan maupun yang empat fan kalau ada dia itu bisa lah untuk casingnya ini jadi aman semua dari segi cpu cooler radiator dan juga GPU nya lalu yang ketiga terdapat power supply cover di bagian samping yang terbuka supaya tahulah power supply apa yang kalian pakai dan apalagi kalau semisal ada RGB RGB nya supaya lebih bagus lah tapi ini tergantung selera kalian ada yang suka ada yang tidak lalu yang keempat ada dash filter di bagian atas bawah samping depan ini terbilang komplit lah dari segi dash filternya dan dia itu juga bakal aman untuk satu tahun ke depan tidak akan cepat debuan yang dimana jarang-jarang ada dash filter di semua tempat tapi kalau yang ini dia itu ada semua jadi ini bagus lalu yang kelima ada rongga atau spes di bagian belakang casing 2,4 cm bisa dibilang ini cukup lebar yang dimana untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup dari segi casing di bagian belakang dan kalau semisal menggunakan kabel yang besar maupun kecil ini aman lalu yang keenam ada bracket hadis jadi hadisnya maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2 juga di bagian belakang Mobo ada bracketnya bisa dibilang ini udah bagus semuanya yang maksimal 2 lalu yang ketujuh kabelnya flat hitam semua dari segi font panel USB 3.0 dan juga audio meskipun dari segi USB 3.0 nya tersebut dia itu memang agak tebal tapi enggak masalah sih untuk yang ini yang penting berwarna hitam dan juga yang lainnya dia itu flat hitam semua lalu yang kedelapan ada karet atau busa di bagian kaki casing ini pun udah sangat bagus di bagian bawahnya kakinya tinggi dan ada juga ada busanya untuk meretap getaran dan juga aliran listrik supaya lebih aman lalu yang kesembilan sudah free empat fan ARGB di bagian depan tiga di bagian belakang satu dan juga ada fan hoopnya di bagian belakang untuk fan juga bisa serta untuk tiga pin ARGB juga bisa lah untuk yang ini dan dia menggunakan tombol reset sebagai pengganti warnanya jadi bisa dibilang ini bagus udah free empat dengan fan ARGB lanjut kekurangnya yang pertama tidak support USB type C untuk yang ini jadi opsional lah ada yang butuh ada yang tidak tapi sebagai gandinya dia itu support USB 3.0 ada dua di bagian atas jadi yang masih aman-aman aja sih untuk yang ini tergantung selera kalian jadi opsional lalu yang kedua belum menemukan lagi silahkan komen aja dibawah menurut kalian apa kekurangan casingnya ini yang dimana setelah melihat video ini ataupun sudah memakai casingnya ini aerocool geoflow silahkan komen aja dibawah kekurangan maupun kelebihannya kalau ada kelewatan di bagian video ini sebagai diskusi bareng dan lanjut ke kesimpulannya di harga 900.000 Apakah ini worth it atau tidak kalau aku pribadi terbilang ini worth it di harga di bawah satu juta tipenya atek dia itu banyak supportnya dan juga ada free 4 fan air GP serta fan hubnya jadi aman sih tinggal membeli aja radiator di bagian atas dan juga dia tuh suhunya sempurna satu banding satu seperti yang saya uji tadi dan apalagi dia tuh full das filter di bagian atas bawah samping dan juga depan ini rekomen dan apalagi tampilannya juga keren untuk yang ini dan kalau berminat silahkan beli aja linknya ada di deskripsi untuk yang ini aerocool geoflow sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai free 4 part PC seperti contoh yang ada di sini casing CPU cooler SSD dan juga yang lainnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati